LEMBAGA BIOLOGI MOLEKULAR Eichmann Lembaga Biologi Molekular Eichmann mengembangkan vaksin COVID-19 berbasis protein rekombinan buatan Indonesia bernama vaksin merah putih. Protein rekombinan didapat dari amplifikasi identifikasi bagian yang menjadi bagian kinom virus, yakni protein spike atau protein S, dan nukleokopsid atau protein N. Saat ini lembaga biologi molekular Eichmann sudah melewati fase praklinis untuk mengkloning protein tersebut sebagai langkah uji coba pada hewan terkait rangsang imun. Kepala Lembaga Biologi Molekular Eichmann Amin Subandrio mengatakan, progres pengembangan vaksin merah putih sudah sekitar 20-30% yang merupakan fondasi atau bagian tersulit. Saat ini proses pengembangan vaksin merah putih sudah mencapai tahap kurang lebih sekitar 30% dari seluruh proses. Dan itu terdiri dari pertama amplifikasi kinom virus yang punya di bagian protein spike atau protein S dan juga protein nukleokopsid atau protein N. Dan kemudian hasil amplifikasi itu di klon untuk bisa dimasukkan ke dalam satu sel mamalia dan kemudian kita akan mengharapkan sel mamalia tadi akan memproduksi protein reguminan yang sudah kami desain tadi. Vaksin yang diberi nama merah putih ini merupakan kerjasama antara Eichmann dengan Bio Farma. Targetnya vaksin ini sudah bisa diserahkan ke Bio Farma berupa bibit vaksin pada bulan Maret tahun 2021 dan siap diedarkan secara massal pada akhir 2021. Dari Jakarta, Erlangga Bregas Prakoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!